Pandemi virus corona masih belum berakhir. Adapun segera negara masih terus melaporkan adanya kasus baru infeksi COVID-19. Hingga Kamis 7 Oktober 2021 pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 237 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,8 juta orang meninggal dunia dan 214,1 juta orang dinyatakan pulih. Singapura mencatat rekor baru kasus harian COVID-19 tertinggi sejak pandemi dengan melaporkan 3.486 infeksi pada selasa 5 Oktober 2021. Mengutip Channel News Asia, pada selasa 5 Oktober 2021, Singapura juga melaporkan 9 kematian baru akibat COVID-19 di mana 6 pria dan 3 wanita berusia antara 64 dan 90 tahun. Dengan adanya tambahan rekor kasus baru tersebut, menjadikan total kasus COVID-19 di Singapura menjadi 109.804 kasus. Dari infeksi baru pada selasa, sebanyak 3.480 di antaranya merupakan kasus lokal yang terdiri dari 2.767 kasus di masyarakat dan 713 penghuni asrama. Selain itu, Kementerian Kesehatan Singapura menyebutkan ada 6 kasus COVID-19 impor. Sementara diberitakan Reuters pada selasa 5 Oktober 2021, jumlah kasus COVID-19 di Jepang kini telah menurun ke level terendah dalam hampir 1 tahun. Namun hal tersebut justru membuat bingung para ahli kesehatan dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi lonjakan kasus di musim dingin. Pada Senin 4 Oktober 2021, Tokyo mencatat 87 kasus harian COVID-19. Ini merupakan pertama kalinya jumlah kasus di Tokyo berada di bawah 100 sejak 2 November 2020 lalu. Tokyo sendiri sempat mencatat rekor kasus harian lebih dari 5.000 pada Agustus 2021 lalu. Diketahui Jepang telah membuat kemajuan pesat dalam kampanye vaksinasi COVID-19. Selain itu, pembatasan jarak darurat selama hampir 6 bulan juga kemungkinan telah membantu memendung penyebaran virus. Terima kasih telah menonton! 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 Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng